Di telantas Polda Metro Jaya sedang mengkaji pemasangan stiker khusus untuk taksi online agar dapat melintas di jalan yang diterapkan kebijakan ganjil genap. Hal ini disambut baik oleh para pengendara TASI Online. Pihak kepolisian tengah mempersiapkan pemasangan stiker khusus untuk taksi online agar dapat bebas melintas di ruas jalan yang menerapkan ganjil genap. Di telantas Polda Metro Jaya Kombes Polsambodo Punomo pada Rabu Sore mengatakan wacana ini sudah disepakati berbagai stakeholder dan stiker sudah disiapkan. Nantinya stiker akan dipasang di sisi depan dan belakang kendaraan dengan ukuran yang dapat dideteksi kamera atlet. Peluncuran kebijakan ini masih menunggu finalisasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ada yang hanya mitra aplikator, dia sudah profesional, ada yang mitra aplikator dan dia mengajukan izin. Tapi nanti silakan dipastikan ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPTJ, yang diberikan stiker ini hanyalah yang berizin. Karena kalau berizin, dia harus ikut, harus dikir, diperiksa, dan sebagainya. Nah, faktor keamanannya. Nanti hanya mereka yang dikasih stiker. Wacana ini pun disambut baik para pengendara taksi online. Penerapan kebijakan ganjil genap selama ini disebut mengurangi omset mereka hingga 50%. Jadi kalau kayak pagi itu sama sore, itu rata-rata kan orderan paling banyak kan di daerah perkantoran semua. Kalau kita kena genap ganjil, kita main ke pinggir, nggak dapat duit. Ya, senang banget. Yang jelas sih kalau memang terlaksasi, ya sangat senang sekali kita sebagai driver. Teman-teman juga pastinya senang gitu. Dalam masa perpanjangan PPKM level 4 di Jakarta, pihak kepolisian melakukan pembatasan mobilitas kendaraan dengan menerapkan kebijakan ganjil genap di delapan luas ibu kota hingga 23 Agustus. Dari Ramadan, Yulia Nasri, Jakarta